Juki Santoso Bagus, setelah dibersihkan, kardus diretakan dengan lem. Selanjutnya, digambar tokoh wayang di atasnya. Proses berlanjut dengan memahat, mengecat, dan kemudian memberikan gapit untuk memperkuat. Seperti halnya membuat wayang kulit, membuat wayang kardus juga perlu ketelitian. Ada pakem-pakem yang harus diikuti seperti ukuran tubuh, posisi kepala, hingga posisi tangan. Wayang kardus dijual mulai dari Rp40.000 hingga Rp400.000 untuk yang berukuran besar. Saya mempunyai inisiatif membuat wayang yang harganya lebih murah, yang terjangkau supaya anak-anak bisa lebih mendekat sama wayang, yang tidak dihargai dengan harga yang mahal. Melalui wayang kardus, Juki bisa mengenalkan budaya ke anak-anak di desanya dengan biaya yang lebih murah. Ia mengajarkan cara mendalang gratis agar anak-anak mengetahui setiap karakter wayang. Dalam sehari bisa tiga hingga lima buah wayang dihasilkan Juki dan saudaranya. Hasil kreasi ini dipasarkan ke sejumlah kota besar melalui media online. Tokoh Arjuna menjadi tokoh yang paling banyak dipesan. Disusul tokoh Kumbakarna dan Kresna. Ekonugroho melaporkan untuk NET.